Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini kita akan kembali mengeksplore negara Romania Menggunakan unit bis Mercedes-Benz Turismo milik perusahaan Tokat Yildizi Dan rencananya nanti video ini akan diawali dari sekitaran kota Krajava Dan akan mengunjungi sebuah kota dengan nama unik yakni kota Sofia Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Cekim Pro Nah oke, di konten Jalapa kali ini kita akan kembali mengeksplore negara Romania Video akan diawali dari sekitaran kota Krajava Dan akan mengarah ke sebuah kota yang namanya unik Yakni kota Sofia yang letaknya ada di sekitaran sini Oke, yuk langsung aja kita cus eksplore negara ini Menggunakan unit bis tokat Yildizy Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya insiden shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan sebuah lahan parkir yang amat sangat tidak proper ya Jadi saya itu memarkirkan unit bis tokat Yildizy-nya ini Di pinggir jalan yang letaknya tuh ada di dekat sebuah bundaran Jadi mohon maaf banget apabila intro di video kali ini agak maksain gitu ya jatuhnya Nah langsung aja kita kembali fokus untuk memulai perjalanan Kembali mengeksplore negara Romania Tentunya yang terdapat di map bawaan alias map original game ETS 2 ini Setelah di konten Jalapa part sebelumnya dan juga di 2 minggu sebelumnya Itu kita juga sedang mengeksplore negara Romania ini Di antaranya menggunakan unit bis varan dan juga bis fantur ya Nah disana itu ada percabangan jalur disini kita ambil kiri ya Karena kalau lurus itu nggak bisa jalannya tidak terbuka Dan sesaat lagi kita akan menemukan sebuah post control Mirip kayak gerbang tol gitu Tapi kita bukan akan membayar gerbang tol Melainkan di post control tersebut Surat-surat dari bis tokat Yildizy-nya ini akan diperiksa Yang saya curiganya ini merupakan perbatasan suatu negara atau suatu daerah ya Yang saya curiganya ini akan menemukan sebuah post control tersebut Oke lurus sekarang ini sedang di check-in ya Sedang diperiksa dokumen atau surat dari kendaraan unit bis tokat Yildizy-nya ini Makanya tadi jendelanya saya buka Sekarang kita tutup lagi Nah itu dia Jadi untuk mode Mercedes-Benz Turismo Buatan Oyuncu USB yang saya gunakan di video kali ini Full anim baik itu di bagian interior maupun di bagian eksterior Baik itu anim pintu maupun anim kata jendela seperti yang tadi saya kasih kunjuk Dan sekarang sudah selesai ya pemeriksaan surat-suratnya Dan sekarang kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kota Sofia Unik ya nama kotanya Seperti nama orang Sofia Dan juga mirip dengan lirik lagu miliknya band Sheila on Seven Eh bacanya itu Sheila on Seven atau Sheila on Seven sih Kan kalau band tersebut memiliki lagu dengan lirik Sofia Nah kalau kota yang akan kita kunjungi itu adalah kota Sofia Oh ya by the way mohon maaf banget ya Nah tadi untuk awalan videonya itu nggak dari pusat keramaian kota Krayova Karena ternyata untuk pusat keramaian kota Krayova itu sedikit Bukan sedikit tapi cukup berat untuk dirender oleh laptop atau device saya Mengingat memang di pusat keramaian kota Krayova itu Ada banyak banget obyek yang harus dirender Seperti obyek bangunan, tanaman dan juga lain-lain Ya wajar-wajar aja sih memang dari yang saya lihat Untuk tiap pusat kota yang ada di negara di game Eh yang ada di negara di map bawaan game ETS 2 ini Itu udah pasti berat lor Mengingat memang di tiap-tiap kota tersebut Ada banyak banget obyek yang harus dirender Jadi mohon maaf banget ya Tadi saya nggak start dari pusat keramaian kota Krayova Justru startnya itu hampir di ujung wilayah kota Krayova Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi semenjak tadi saya menggunakan kamera 2 Alias kamera eksterior Itu kita sudah tidak lagi berada di ruas jalan tol di rute ini ya Jadi sekarang ini kita sudah berada di jalur non-tol Dan sekarang sepertinya ini kita sedang melewati sebuah village Atau bahasa gampang itu seperti sebuah pedesaan atau perkampungan Terlihat dari banyaknya ladang yang ada di bagian kanan dan juga kiri jalan Dan untuk trafficnya disini saya pakai settingan G traffic 5 Tapi entah kenapa kok ini untuk visual traffic yang muncul cuma sedikit ya Mungkin nanti bakal saya tambahin sih settingan trafficnya seperti biasa Untuk trafficnya sih masih sama Tetap saya menggunakan AI Traffic Pack by JZCAD Yang juga sudah saya gunakan semenjak di konten Jalapa minggu kemarin tuh Waktu menggunakan unit bis best fun tour dengan bodi Mercedes-Benz New Travego 16 SHD Agak panjang ya namanya Sedangkan untuk di video kali ini saya menggunakan unit bis Mercedes-Benz Turismo Buatan Oyuncu Yusbus atau Oyuncu Yusbus yang statusnya pun juga gratis lor Jadi untuk link downloadnya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Jadi kayaknya Oyuncu Yusbus ini sudah terkenal ya namanya di kalangan user game ETS2 di negara Turki Udah ada banyak banget mod bis buatan beliau Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita sudah mulai memasuki jalur yang berlikali go Coba kita cek maps di sebelah kanan bawah Kita zoom out Dan oh enggak lor Malah di depan itu nanti kita akan masuk ke jalan tol lagi Bukan jalan tol mungkin Tetap jalur non tol Tapi jalurnya itu diperlebar Dari yang tadinya nih sekarang hanya ada 2 lajur Nah mungkin nanti kita akan memasuki sebuah wilayah Yang lajurnya ada lebih dari 2 entah ada 3 atau mungkin bisa jadi 4 ya Oh 4 ternyata tuh ya bener dugaan saya Jadi ini bukan jalan tol jalan biasa Tapi memang lajurnya ditambah jadi 4 lajur nih Dua lajur mengarah ke kota Karayova Dua lajurnya lagi mengarah ke kota Sofia Masih terngiang-ngiang sama namanya ya Sofia Unik banget lor ya Namanya itu seperti nama seseorang Atau nama orang Nama orang Jangan nama seseorang Mas Andron Tertakutnya dikira nama seseorang itu adalah someone di hidup saya Bukan ya Jadi Sofia itu adalah nama orang yang Eh tapi selama saya menjalani hidup ya Dari umur 0 sampai 23 tahun ini Belum pernah sekalipun punya temen yang namanya Sofia Kalau kalian gimana punya enggak temen yang namanya Sofia Coba komen di kolom komentar ya Oke kalau gitu langsung kita kembali fokus Melanjutkan perjalanan Dan kita pindah ke lajur kanan ya Boleh enggak coba kita pindah ke lajur kanan Karena oh memang harus belok kanan lor Nah untung udah pindah lajur Coba kalau dari kiri ke kanan Hmm bakal dipilang ya Hmm bakal dipilang ya Hmm bakal dipilang ya selamat menikmati oh iya by the way tadi waktu saya menggunakan kamera 2 di sebelah kanan itu ada papan penunjuk nama kota nama kotanya itu Montana tapi dicoret mungkin tadi itu kita baru aja melewati daerah Montana tapi yang saya bingung di map sebelah kanan bawah itu nggak ada tulisan Montana loh nah kira-kira Montana tuh bener nama kota atau nama apa saya kurang paham ya jadi kalau kalian tahu boleh coba informasikan di kolom komentar dan sekarang kita mulai memasuki kawasan Alasrauban Lama eh bukan-bukan ya ini tuh adalah kawasan apa sih nggak paham intinya ini mirip banget seperti jalur Alasrauban Lama yang ada di negara kita tercinta Indonesia oh atau mungkin lebih tepatnya lebih mirip dengan jalur Parakan Temanggung ya yang biasanya dilewati oleh bis-bis rute Jakarta Jogja via Temanggung seperti bis OBL, Handoyo dan juga Maju Lancar sepertinya ya seru banget loh jalurnya tuh lihat di sebelah kanan langsung jurang di sebelah kiri tebing iya sih ini vibesnya kita kayak melewati jalur Parakan Temanggung tinggal pindah lajurnya ke sebelah kiri hmm udah ini vibes Parakan Temanggungnya udah berasa banget ya dan sekarang kita melewat tikungan ke sisi kiri atau ke sebelah kiri dan untuk kota Sofianya masih jauh banget loh waduh semoga kita bisa finish di kota Sofianya tersebut seperti yang tadi saya inginkan ya oke lor ini saya lagi bingung nih mau belok kiri atau di depan aja ya sebentar kita cek dulu mapsnya lebih deket ke kiri sih coba kita ke kiri aja ya saya gak paham ini tempat apa yang jelas ini PT cuma saya gak tau ini PT yang apa namanya memproduksi apa langsung aja kita coba samper ini ya guys ya abisnya kalau kita finish di kota apa namanya Sofianya itu gak keburu lor ya karena memang untuk durasi videonya sudah terlalu panjang jadi sekarang kita bakal oh ini mah pertambangan mas Andro ya Allah bawa bis Mercedes-Benz Turismo bukannya ke terminal bis atau ke pusat kota malah finishnya di tempat seperti ini hey ya Allah ada-ada aja ya eh mana sempit lagi lor ini saya baru tau ada akan masuk ke PT yang jembatan kayak gini tuh ini ngepret oh enggak deh masih lumayan lebar ya sisi kanan dan kirinya tapi unit juga ya mau masuk ke PT-nya aja harus melewati jembatan seperti itu dulu nah jadi seperti ini untuk PT yang saya gak expect bakal finish disini jadi saya finishnya di bagian depan aja ya oh namanya Rock Eater mungkin ini bukan mungkin ini adalah PT yang memproduksi atau mengolah bebatuan ya mungkin mau dijadikan kerikil atau dijadikan benda yang lain saya kurang paham nah ini kita finishnya disini aja di posat pumpnya ya guys ya eh jadi sorry banget ya videonya harus berakhir seperti ini kita finish di kota eh di Tok kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini jadi kali ini saya menggunakan salah satu perusahaan otobus asal negara Turki yakni unit bis dengan nickname Tokat Yildizi unik ya namanya bis ini menggunakan bodi turismo dengan sasis Mercedes-Benz double axle untuk levernya simple banget lor hanya berwarna putih polos dari ujung ke ujung dengan ada nama PO-nya dan ada tulisan atau stiker 2 plus 1 di bagian belakang oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tinggalkan like, komen, share dan subrek akhir kata saya pamit sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax